contoh-satu hasilnya seperti ini pada diaplikasikan pada sejadah seperti ini bukan di mesinnya tapi di kertas-kertasnya sublim kita press ini termasuk salah satu ya bisa gul begini menarik-menarik jadi teman-teman yang memang punya usaha ya memang mau bikin custom bikin kasih banyak yang disini soalnya kita bahas tips dan trik caranya buat jualan online marketplace di Shopee ya Tik Tok Tokopedia menemani di sana banyak banget video daging yang akan datu teman-teman hari ini kita lagi ada di tanah kusir ya kita lagi gerbek gudang yang gede banget ya pabrik ini sebenernya dapur rahasianya snappy kalau teman-teman tahu snappy pasti udah kenal banget ya lokasinya ada di puluhan tapi kita ke dapurnya kita mau tahu rahasianya yuk kita langsung gerbek aja ya isi hai kalau ini kita disambut sama factory managernya ini ini sebenarnya udah berdiri dari tahun berapa ya kita untuk kita sekitar 75 Indonesia selain di Jakarta ada di Medan, Palembang, Makassar, Semarang, Bali, Surabaya, paling banyak di Jakarta Jaboditabik lah Jaboditabik paling banyak dari tempatnya tinggal aja kayak ada beberapa tiga atau empat snappy dikelilingin luar biasa sih ya nah sejak kapan sih mulai online ini? kita online itu sejak 2017 berarti ini divisi online bisa dibilang? enggak juga sebenernya ini dapurnya seluruh snappy lah wah dapurnya seluruh snappy ada disini rahasianya nih wah saya keren banget saya lihat mesinnya gede-gede banget boleh gak sih dibantu sama kita mesin-mesin ini buat apa? terutama kalau misalnya buat brand itu yang disini snappy ini sebenernya bisa bantu mereka seperti apa sih? jadi khususnya di tempat ini banyak brand-brand atau pemilik-pemilik usaha yang sejenis itu mengerjakannya disini oke jadi ini bukan toko retail atau customer bisa datang kesini karena ini dapur artinya seluruh outlet bermuarat pekerjaannya untuk yang besar-besar tuh disini oh jadi brand bisa langsung datang kemari? bisa gak kalau punya brand punya usaha yang sejenis apa mau cetak mau pakai mesin kita bisa harganya spesial dong? harganya spesial pasti dong gak sama dengan harga snappy oke kalau gitu boleh ya kita lihat mesin-mesinnya disini ya boleh boleh yang ini mesin apa ya? ini mesin epson om ya, sure color ini keperluannya untuk kalau brand-brand ada yang mau cetak kerudung mau bikin sejadah mau bikin mukena, mau bikin seragam, mau bikin jersey bola, sepeda, dan lain-lain mesinnya ini dicatat di sini ada MOQ nya gak kalau kayak gitu? MOQ kita semua snappy gak ada MOQ semua harga aja yang menentukan nanti harga menentukan mau bikin samping gak bisa? satu boleh ya harga menentukan satu tanpa MOQ guys ya tanpa MOQ ya jadi ini mesin buat cetak kain lain kain tekstil oke next kita lihat ya ada apa lagi disini? kalau yang ini buat kals ya? DTF ya? ini kals om DTF om direct to fabric ini mohon maaf nih om ya berantakan nih om namanya di tempat ini oh gak apa-apa kals kayak gini om ya? iya ini DTF ya? iya buat kals nih guys bisa ya jadi kalau mau cetak satu boleh? satu boleh satu boleh nah ini menarik banget nih lagi ada mesin yang lagi jalan ini mesin apa nih om? ini namanya flatbed namanya om flatbed? iya namanya UV flatbed betul berarti ini hasil akhirnya kayak gini ya? iya nah kayak gini nih guys iya jadi ini untuk standing pouch standing pouch nanti kalau yang belum dicatak kayak gini ya? iya nah yang belum dicatak kayak gini warnanya bisa di print full color kayak gini MOQ nya? MOQ nya ini kalau ini kecil aja om ada MOQ karena sepak ini aja nih om sepak dari fabric aja ini ini sekitar berapa ya? 50 kalau gak salah ya? iya tapi kalau mau misalkan 50 itu beda-beda juga gak masalah bisa juga oh 50 campur bisa? campur-campur apa namanya desainnya gitu ya bisa juga gak masalah berarti ini kebutuhannya biasanya buat brand-brand yang baru mulai? biasanya UMKM yang bisa masak apa gitu ya ataupun mau bikin packaging cuman kan namanya orang baru mulai ya modal yang mungkin gak besar mau jualan tapi mau kelihatannya proper bagus di pameran atau di bazar biasanya mereka pada cetak ini dulu karena kita small quantity dan waktunya juga cepat sehari jadi? sehari dua hari juga jadi om kalau yang bikin begini kan mungkin seminggu dua minggu berjadi quantity besar wow kerennya jadi buat temen-temen yang buat makanan ya biasanya? iya makanan atau packaging isinya ada jewelry atau apapun sih om sekarang orang ada kreatif-kreatif aja sih apapun juga ditaruh disini baju aja juga ada di taruh disini iya ditaruh di setting watch keren nih guys langsung kontek aja snappy langsung hubungi si omnya ini nih kalau ini ini custom dan saya baru tau kalau mesin gini bukan cuma bisa cetak di ketas-ketas ternyata bisa di plastik iya ini sangat banget ini tempat makan yang diangkat gitu gak apa-apa? nanti gak ke cetak oh udah jadi waaah guys bisa cetak di tempat makan kayak gini keren banget ya tadi saya lihat nih aslinya kayak gini nih aslinya polos ya tapi dicatak custom kayak gini ini keren banget ya kalau ini mesin apa ya? ini kita masih bikin banner on tapi UV mau bikin canvas foto backframe X banner roll banner terus apalagi ya banyak lah macam-macam lah yang perbanderan lah yang gulung-gulungan semua dikerjakan di sini dan ini udah sudah UV bedanya yang sudah UV atau belum? kalau UV langsung ini tintanya lebih kuat nanti scratch juga jadi dicuci gak hilang dicuci gak hilang dicuci gak hilang dicuci gak hilang lebih tahan keadaan ya gitu tahan badai nah tadi nih ya kosongan ya tuh nih kosongan ya di cetak jadi kayak gini nih tuh cakep ya ini bisa full juga kalau mau kan? kalau bisa gantung desain aja om suka desain suka keren nih guys ya oke nah ini yang menarik banget ya guys yang tadi saya lihat di sini ya bygone bisa diminum ya setiap ini bisa bikin bygone tapi desainnya menarik banget ini salah satu-salah juga ya itu orang aja kreatif kalau bikin-bikin begituan ada customer minta bikin begituan kreatif nah tapi kalau ini kan biasa lah ya kalau kita lihat nih banyak yang bisa gini yang ini saya rasa lebih sulit ya ini lebih sulit dong karena dia permukaannya gak lurus jadi bisa sampai bawah nih oh iya loh iya kan ini botolnya cembung iya berarti dari yang ini sampai yang ini ini kan juga kebawah ya iya ini kebawah ini juga susah ya ini semua bisa pakai mesin ini om ya iya keren 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 yuk kita kemah lain lanjut ya ada apa lagi di sini om? yang ini untuk mesin press ya om jadi kalau tadi kita ngoperin tekstil tekstilnya itu tetap harus di press ke fabric ya contoh satu hasilnya ya seperti ini om ini pada di aplikasikan pada sejadah seperti ini tapi kalau kita ini buang catatnya bukan di mesin ya tapi mesinnya catat di kertas-kertasnya sublim kita press ini juga termasuk salah satu iya salah satu catatnya bisa gold begini emboss tuh menarik menarik jadi teman-teman yang memang punya usaha ya memang mau bikin custom bikin custom supaya ada bisa kesini bisa kesini banyak yang udah disini soalnya banyak ya let's go let's go ada apa lagi nih ini mesin gilip banget ya biasa mesin gilip banget ya nah teman-teman kalau pernah lihat logo ini kasih tau ini logo snappy ya nah itu pasti ada tuh disini toko tuh ada ini bikinnya disini juga nih ini bikinnya disini juga ya ada mesinnya juga nih om ada mesin kartingnya ada mesin kartingnya itu lagi dibuat ya ada apa lagi nih om yang menarik buat teman-teman ya oh kalau ini sadat ya nah ini jadi kalau mau mesin offset om mesin offset ya jadi buat buku buat finishing ya itu nanti dipotong supaya rapi terus kalau ada yang dipotong pakai mesin ini juga bisa om ini mesin ponnya ya iya mesin potong mesin ponnya standar ya buat bikin pokoknya berbahan keras lah ya gitu ya nah ini kalau bikin buku tepul om supaya dia rapi pinjilannya di lem om supaya gak berantakan pakai mesin ini jadi ini mesin lem sebenernya mesin lem ini mesin lem oke jadi buat ini ya kalau ini ini mesin apa nih om nah ini kalau mau bikin muk muknya seperti ini misalnya tentunya ya iya nah mau dikasih foto ini serem banget itu kuncinnya om makanya kita aman karena dia om jadi muknya ditaruh gini di di press di press ya mungkin nanti dimasukin terus di press oke oke kalau bikin sample bisa juga ya sample sample memang snappy jagoan sih kalau sample ada apalagi om mesin apa lagi yang menarik nah ini mesin baru kita nih wah ini kayaknya jadi mesin vakum mungkin di Indonesia belum ada banyak gitu mesin vakum tuh kayak gimana om jadi akrilik datar nanti dia disedot terus berbentuk seperti catakan yang kita bikin remper mobil juga bisa bikin remper bisa bisa ukurannya yang kuat nih ukurannya 1 meter x 2 meter bisa kan ya harus sih bisa iya 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 tapi belum banyak sih yang bisa bikin ini akrilik sih biasa kalau akrilik kan kayak dipanasin di tepuk atau dipotong gitu kalau ini bisa cemung kayak gini gak bisa dipanasin ya sistemnya juga pakai pemanasin sebenarnya tapi gak bisa rapi ini ya betul nah ini guys jadi ini kalau buat kebutuhan untuk display ya biasa ada signage ya signage signage toko bisa dikasih lampu di belakang betul ada sih karena mau di sini iya ini nah masuk gak kudai kocoknya nah ini kita ke mesin buat potong akrilik guys jadi ukuran akrilik nanti mau dipotong tulisan S na, tulisan A dia memotongnya pakai apa? pakai laser pakai laser kena-tangannya bahaya wawaruh strokes kalau kalau masih mau dipakai tangannya jangan hahはは jadi contestnya kayak gini ya kayak misalnya akrilik kayak gini kayak 그�edenk kotonutat la segala macem dulu jauh speak manual ya sudah lebih rapi manual bisa sebenarnya bisa cuman nggak rapi dia juga kayak gini ya bisa bikin gantungan kunci di snappy guys ya keren gantungan kunci akrilik sesuai nama kalian nanti dikasih ini juga bisa-bisa banget ini mesin buat ngotong itu buat standing formboard infrabort bisa bisa menarik gila nih kapurnya guys ya mesin-mesinnya kalau ditotalin makin-makin makin 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 serius ya makin makin serius ya makin nah ini pas lagi ada pekerjaan kita bikin sekarang bikin meja cuman pake meja jadi pake tong om kalau om ke snappy sekarang kan nggak pake meja buat ngedesain meja tapi ini pake tong tapi tentunya tongnya di bodi buat duduk pake tong? bukan duduk ya buat komputernya oh udah pake tong semua? iya kenapa pake tongnya? iya karena lebih keren aja lah jadi tong tong ini yang dikulap jadi meja nanti? iya diatasnya ada dudukan buat komputer kita bikinin nih kita bikinin komputernya di dalam tong layarnya di atas iya keren 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 tapi sebenernya disini juga bisa terima untuk kayak apa aja pokoknya berbahan dasar kayu kayak apa lah? wih itu dimana di ruko ya? di menteng rumah oh proyek-proyek perumahan juga? iya kitchen set gitu lah sampai kitchen set juga? iya banyak ya? banyak ya? dari barang-barang kecil sampai kitchen set sih? ini gua gak kebayang sih gitu gak kebayang kalau snack bisa ngebiayin banyak-banyak hal end to end lah ya sebenernya bisa ya? iya end to end ya thank you banget kita bakal sesi kita mau ngobrol sama Om Nimas ya mungkin sama Om Nios juga nanti ya bakal tanya-tanya sejarahnya dan strategi mereka untuk bisa dari toko offline dari tahun 1998 ya sampai cabangnya tadi udah 70-an dan mereka online-nya pun sekarang gimana sih? mereka masuk ke online-nya juga kita bakal tunggu ya di part 2 jadi jangan kemana-mana ya tunggu kita subscribe langsung ya tunggu part 2-nya bakal seru banget daging, dapur, ini kopinya hahaha haha hahaha 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 !